Intro Halo, balik lagi di channel youtube kita, Vinglory Days Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 makanan paling beracun yang dicari para pecinta kulinel Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Terima kasih buat kalian yang udah ngulain waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini Bertualang sembari melakukan wisata kuliner, sekarang ini merupakan hal yang lazim dilakukan kaum muda Mereka bepergian ke seluruh pelosok dunia, mengunjungi destinasi wisata eksotis, sekaligus mencicipi menu unik yang tak kalah eksentri Sensasi kenikmatan kuliner kadang membuat kita melupakan bahaya dibalik makanan yang hendak disantap Tak jarang, makanan yang paling lezat memang mengandung bahaya Umumnya bahaya dari resiko keracunan Kali ini, kami dari Vinglory Days akan membahas tentang 7 makanan paling beracun yang dicari para pecinta kuliner Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis 1. Viseh Viseh adalah sejenis ikan asin yang jadi salah satu kuliner tradisional khas Mesid Makanan beraroma menyengat ini banyak ditemui di kedai-kedai khusus produk kolahan ikan di Cairo Makanan ini bisa menyebabkan keracunan dalam beberapa kasus bisa berakhir pada kematian Pemerintah sudah memberikan peringatan akan bahaya makanan ini setiap tahun Namun, warga Mesir masih juga memburu makanan ini 2. Puffer Fish Dagingnya yang lembut ternyata tak sebanding dengan resikonya Ikan buntal mengandung racun yang disebut tetrodoktosin Yang 1200 kali lebih mematikan dari cyanida Saking bahayanya, satu ikan disebut bisa membunuh 30 orang Meski begitu, hal ini tidak mengurangi minat masyarakat di Jepang Setidaknya ada 40 jenis ikan buntal atau disebut fugu Yang tersedia di pasaran dan setiap tahun negara ini mengkonsumsi sekitar 10.000 ton fugu 3. Bullfrog Orang Afrika cenderung menyukai seluruh bagian dari tubuh hewan yang satu ini Bullfrog adalah kodok raksasa yang berasal dari Afrika Kodok ini seberannya berbahaya karena mengandung sejumlah racun yang bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya mengalami gagal ginjal Meskipun begitu, masyarakat Afrika tetap mengkonsumsinya 4. Giromitra Eskulanta Sama seperti ikan fugu Sebenarnya, giromitra eskulanta juga cukup berbahaya bagi kesehatan jika tidak dimasak dengan benar Jamur ini mengandung racun giromitrin yang bisa memicu reaksi alergi akut Sebelum diolah menjadi makanan, jamur ini harus dikeringkan terlebih dahulu Jika ingin dikonsumsi dalam keadaan segar, sebaiknya direbus dua kali dan dibilas dengan air Dengan cara ini, sebagian besar racun sudah ternetralisir 5. Aki Buah nasional dari Jamaica ini dijual di pasar dengan peringatan khusus Jika biji di dalamnya telah berubah menjadi hitam, maka akan mengandung racun Dampaknya, kamu bisa merasa mual, pusing, bahkan muntah-muntah terhadap orang yang memakannya 6. Sanakji Sanakji adalah makanan khas Korea Makanan ini berupa gurita muda yang berukuran kecil hingga sedang lalu disajikan dengan wijen dan bumbu-bumbu sederhana Meski sudah dipotong, tentakel gurita masih bisa bergerak dan aktif menggeliat Nah, ternyata makanan ini juga cukup mematikan Tentakelnya yang masih menggeliat hidup, jika gak dikunyah dengan benar Maka bisa menyedot tenggorokan dan membuat muter sedat hingga menyebabkan kematian 7. Blood Clamps Kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak Tidak heran kerang sering dikonsumsi oleh berbagai orang termasuk orang Indonesia Namun dari sekian banyak spesies kerang, ada satu jenis kerang yang harus diwaspadai Namanya adalah kerang darah Jenis kerang satu ini memang lezat karena ia memang sangat segar Apalagi warna merah pada kerang ini memiliki kadar hemoglobin yang tinggi Namun makanan ini sangat dilarang untuk diimport karena termasuk makanan yang berbahaya Berikut 7 makanan paling beracun yang dicari para pecinta kuliner Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya